Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua 9 Keputusan Bagi seorang guru yang merupakan pemimpin pembelajaran Harus mampu menyunjung prata periloka Yaitu keputusan tersebut harus bisa menjadi sebuah teladan atau tulodo Kemudian penuh inisiatif atau karsa Dan selalu memberikan dukungan atau handayani Dalam setiap pengambilan keputusan Ada nilai-nilai yang mendasari yang ada tertanam pada dalam diri kita Yaitu seperti yang tertuang di dalam profil pelajar Pancasila Yang meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Meraklak Mulia Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif Peranan coaching dalam mengambil keputusan sangatlah penting Karena di dalam coaching ada sebuah tahap yaitu mengidentifikasi permasalahan Guru sebagai pemimpin pembelajaran Sebaiknya melakukan coaching terlebih dahulu dalam setiap pengambilan keputusan Agar keputusan tersebut bisa efektif dan bencegah munculnya dilema etika Kesimpulan Pengambilan keputusan yang berpihak kepada siswa dapat efektif apabila Pertama, guru sebagai pemimpin pembelajaran memahami posisi dirinya Seperti pada peratap Triloka Ki Hajar Dewantara Yaitu Ing Arso Sung Tulodo, Ing Matiyo Mangun Karso, dan Tutmuri Handayani Yang kedua, guru telah memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila di dalam dirinya Yang ketiga, guru menguasai teknik coaching Dimana di dalam teknik ini guru dapat mengidentifikasi setiap permasalahan siswa Sehingga keputusan dapat efektif dan menghindari terjadinya dilema etika Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua